Intro Warga berame-rame menggali dan membongkar daging impor ilegal asal India dari tumpukan sampah di TPA Bantan, Bengkali, Seriau yang telah dimusnahkan di Ajo Kek Bengkali pada Senin 29 Mei 2023 yang lalu. Warga terlihat mengambil daging-daging tersebut untuk kemudian dibawa pulang. Warga tidak menghiraukan alat berat yang sedang bekerja menimbun daging-daging ilegal tersebut. Menurut teguh pribadi, PLT Biacukai Provinsi Riau saat dijumpai di kantor Biacukai Jalan Sudirman Pekanbaru pada selasa siang 30 Mei 2023 mengatakan petugas sudah melarang keras warga untuk mengambil daging-daging tersebut karena daging-daging tersebut sudah pucat, busuk, dan tidak layak lagi dikonsumsi. Namun, warga tidak mengindahkan imbauan dari petugas. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional di wilayah Bengkalis untuk mengantisipasi adanya warga yang menjual daging tersebut di pasaran. Rabu siang, Kabit Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan mengatakan daging-daging tersebut sudah terkontaminasi dengan sampah serta bakteri pembusuk yang menempel pada daging. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Daging merupakan barang yang memiliki gizi dan protein yang tinggi sehingga membuat bakteri gampang berkembang biak. Dalam jangka pendek, dampak mengkonsumsi daging tersebut bisa menyebabkan keracunan. Perkembangan bakteri pembusuk sudah banyak, pasti sudah, produksi sudah musuh. Karena kan daging, telur, susu itu produk yang mudah rusak. Karena dia mengandung gizi yang tinggi sehingga bakteri itu gampang berkembang biak. Jadi kalau kondisi yang kemarin memang itu sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kematian, khususnya apabila dikonsumsi oleh anak-anak dan lansia. Warga diimbau supaya lebih berhati-hati untuk membeli daging di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia